Intro Suka Orang mah kalo ngobain acara kan semangat ya gitu Tadi dari tadi semangat loh Begitu dia bilang suruh datengin, bro Ya gapapa maksudnya Anita sama Cynthia Sama mereka juga salah satu, salah dua ya Artis yang memang cukup percaya Percaya, tau Nah, penonton disini juga ada yang percaya pasti ada yang engga Seperti yang tadi Ustaz Soelepati bilang Ustaz bisa Bukan langsung mendatangkan Tapi energinya bisa dimasukkan ke raga manusia Apa itu berbahaya gak? Tapi kalo memang dilakukan itu Paling saya Misalkan nih ada sesuatu yang memang itu susah Paling saya ukur dulu mas Saya ukur dulu kekuatan sosok itu Sampai masuk ke raga itu berapa Kalo memang dia lebih kuat Paling saya Apa Gak jadi Tapi kalo lebih Energi lebih kuat dari manusia itu sendiri Oke lah Insya Allah aman Memang kalo gak kuat gitu ya Apa efeknya gitu ke orangnya? Efeknya bisa orang itu bisa ke fisik nantinya Mungkin sakit dan bisa muntah darah Dan Tapi Siap kau Ustaz Kalo misalnya Terus siap Oke Tapi sebentar dulu kita baca dulu Twitter Ad Aharyat Saya percaya kalo siluman itu ada Salah satunya siluman buaya Kayak Raffi Ahmad gitu deh Uduh Bener 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 itu Oke itu Ini bukan siluman Emang buaya beneran Bagus sih Bener Nah Bajai tertarik ya Jadi mediator Boleh Boleh Tinggal pilih siapa aja Ini ada Bajai disini Karena mereka selalu punya pertanyaan Kalo setiap ada tema-tema yang Nggak kalo kita Ntar kalo kita yang atas itu gak ada yang nanya Yuk Yang langsung belum makan Siapa yang kira-kira nih Yang keriting mungkin Gue lagi ganter hari ini Ada Domi Ada Vitalia Ah ah Tayangin baju tuh Amai ya Oke Mbaknya cantik loh Lakin mbak Mbak saya pegang tangannya Agak-agak Dingin ya Dingin Iya Karena hawalnya udah Ini dia siluman gue ya Saya cek aja Gue aja nyata Mbak 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 Jastin Mbak Jastin Mbak Jastin Mbak Jastin nonton Waktu itu gak ada ya Tumben dari ini Nonton Ikutan nonton Hari ini Suka dia Macar ini Kira-kira Oh Iya bener bener Baca sini nih Beberapa wakti yang lalu Pernah menjadi perantaranya Bukan dari Pau Tapi dari siapa Pai Paiwan 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 Pau 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 Mbaknya hari ini Dia nonton Paiwan Yang waktu itu Pernah ke Masukannya Tunjuk ke aku ya Mbak SPS Kan lo suruh-suruh Begini lagi Tunjuk lagi Mbak Jastin Mbak Jastin Ini kan kita acara live Udah tanggung nih ya Pau Tanggung gimana siapa? Ya udah Masa kita gak jadiin penonton ini Kecewa dong Ayo Mas Raffi Buka Masukin Masukin siapa? Buka Masukin kamu atau Pak Ustaz? Pak Ustaz aku gak bisa masukin Masukin yang lain bisa Masukin uang Mata terkejam Bentar Dijelasin lu ini Mau kira-kira siluman Apa yang Atau apa nih Pak Ustaz mau ngapain Jadi Oke Pemirsa Late night show Late night show Late night show Late show yang berkinta Ini saya tidak Mengukur siapapun Yang akan ada disitu Artinya Soso-soso apa Saya tidak mengerti Tapi saya ambil Landrynya Siapa Siapa aja yang masuk Berarti Berhasil Dengan kekuatan Yang saya Demikian saya masukin Mohon doanya semua Mudah-mudahan Tidak berjadi apa-apa Terutama Mas Raffi juga Tolong dibantu Kan elu Jangan kosong Jangan ada yang melangus Naja kemarian kali Pak Ustaz ya Oke Oke Jangan ada yang melangus Jangan ada yang melangus Jangan ada yang melangus Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Siapa Nyai? Siapa Nyai yang di sini? Namanya siapa? Siapa Fisu ya? Jadi bukan Fisu artinya. Bahasanya beda. Mungkin saya transit ke bahasa di Indonesia aja. Sudah keluar. Ini mau masuk lagi. Ini bedanya beda-beda lagi. Ini beda lagi, Mas. Kayaknya Harimau. Selamat malam. Siapa ini, G? Namanya siapa, G? Seluruh hari mau. Namanya siapa, G? Namanya siapa, G? Siapa? Mas Raffi harus ada yang nanya ini. Mas, susah ini basah. Assalamualaikum. Namanya siapa? Umurnya berapa? Namanya siapa? Dekat, namanya dikit. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ini agak positif ya. Bisa jawab dengan seseorang. Siapa namanya? Siapa namanya? Anjona. Ya? Anjona. Ini dan Anda dari mana? Umur berapa, G? Umurnya berapa, G? 200. 200? 200 berapa? 200? Kenapa Anda di sini? Jaga. Jaga. Jaga rumahnya Mas Raffi ya? Buka. Jaga, jaga, jaga lokasi sini. Anda ada berapa makhluk yang ada di sini? Selain senuman apa tadi, ular sama ini, harimau. Ada berapa? Banyak. Oke, oke. Ada misi apa Anda untuk menjaga di sini? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Dia yang lain tak ada ke bantu jahat sini. Oh, bantu-bantu lokasi sini. Bantu lokasi sini. Ini lebih ke positif sini. Iya, boleh-boleh. Ki, aku ini sebangsa jin apa sebangsa siluman, Ki? Bukan jin? Siluman? Bukan. Keren. Ini apa yang tanya? Jadi dia... Kodam mungkin dia. Kodam ya, Ki? Tidak mau nanya, Mi. Iya, tidak apa-apa. Kodam, Baik, ya? Apa? Kodam. Kodam berarti ada yang ditunggu-nya? Batu, apa, bendahnya gitu, Ki? Iya. Tanya penunggu apa Anda? Penunggu apa, Ki? Batu, apa, keris, apa, apa, Ki? Tundu di depan pohon. Keren? Oh, di depan pohon. Pohon mana? Depan. Bisa jadi banyak, kan, pohon. Di belakang situ, kan, banyak. Oke, ada yang mana lagi? Kira-kira ini mengganggu atau menjaga atau... Menjaga, Mas. Menjaga, ya? Menjaga. Ini lebih ke... Energinya lebih ke positif, ya? Pak, Ustaz? Dua. Beda tadi, ini masukin pertama, Mas. Ini beda, ya? Ini udah, udah. Dia mau pamit, ya? Ini kakinya udah. Oke, keluar, ya, Ki, ya. Keluar, ya. Kembali ke alam masalnya aja. Tolong, Mas Raffi. Kasih ada, ya, telur, deh. Pulangin, Ki, pulangin. Ditutup, itu. Largain. Ada lagi, Ki. Sampai apa energinya sangkai kuat, sampe ini bergetar, ya? Oke, nanti, duduk dulu, nanti ditanyain. Udah gak ada, ya, Staz? Udah, udah aman, ya? Aman, aman, ya? Dia pulang, kan? Udah, udah. Tadi gak kelihatan apa pulangnya. Enggak, dong. Lewat belakang situ. Lepas mana? Lewat belakang sini. Heeeeh? Bercanda, bercanda. Udah, udah belakang. Enggak, ini orang bercanda-bercanda. Bercanda, nih, gitu-gitu. Eh, maka lu kan yang manggil tadi. Iya kan, saya emang gak mau bercanda, emang bener. Dia mau suka, gitu-gitu jangan. Tapi, ya Allah, maledek. Suka aja emang gitu, Mas. Iya, tapi, dia mau suka begitu-begitu. Mbak Jasit. Iya. Tadi, kalau boleh tahu, rasanya lupa, ingat sedikit, atau benar-benar diluar kontrol? Lupa. Lupa? Iya. Apa rasanya sih? Capek gak, Pak? Rasanya. Capek. Kayak, abis lari. Kayak abis, kayak abis dipukulin orang. Hah? Oh, gitu. Jadi, kayaknya badan pada sakit. Itu, saat ada yang mau masuk, itu rasanya gimana sih sebelum mbak lupa? Pada dingin ya, tangan pada dingin. Badan udah mulai gemeter. Terus, udah gitu, rasanya makin gak enak. Terus, makin nyanya kita kayak dibawa ngambang. Gitu, makin akhirnya, yaudah, masuk. Jadi, dari tadi disanapun, aku udah mulai ngerasain gak enak, gitu. Jadi, udah gak ada energi-energi yang... Energi-energi negatif yang udah mulai ngerasainnya. Ngeranya, Ustadz, untuk... Menangin? Jiu, apa, raga seseorang yang sulit dan yang mudah dimasukkan hal-hal seperti itu yang... Seperti apa? Seperti apa sih? Ciri-ciri yang sulit itu seperti apa yang mudah? Mudah seperti apa? Ya, mungkin, kalau seperti mbak Chastin ini kan satu hal memang dia bisa, ya. Oh, punya siksen? Siksen. Terus, kedua memang kotarnya dia itu harimau. Kotarnya pendapin beliau harimau. Dan kebetulan yang masuk juga harimau, makanya cepat. Oh, tadi harimau? Harimau. Dan satu hal, mungkin yang ditandakan kan susah sama gambarnya, ya. Jadi, dari kehidupan seseorang itu sendiri, punya masalah besar apa enggak, dan kedua dengan tanggal lahir. Bisa dicari dari situ kotornya. Oh, kena yang mudah tanggal lahir apa, gimana? Saya gak bisa anjir-anjir secara detail. Detail, cuman ya, misalnya nih, Sabtu apa atau Rabu apa, itu mudah, misalnya. Terus, Kamis apa atau hari apa lagi, itu agak susah bisa jadi. Anita sama Sintia pernah kerasukan, toko masukan? Belum pernah. Aku juga enggak. Sama. Cuman pernah, pernah tadi apa, kemarin yang pas begitu, dia mau masuk, cuman kita tahan dengan tim. Harusnya kan belum siap. Waktu ada acara kemarin, ayah. Mau masuk ke wanita? Iya, ke wanita. Rasanya apa waktu itu? Di colek-colek itu kan, di colek-colek, terus ada gerakan apa, terus kita tahan, jadi gak jadi masuk. Kalau itu kan masuk beneran, bukan kita narik ya. Kalau wanita yang itu mau masuk beneran, cuman kalau, Mbak Sati kan, tadi kan kita tarik, kita upayakan untuk bisa masuk. Untuk mengorek permasalahan yang terjadi. Kalau wanita itu pas mau masuk, rasanya apa? Apa, keringat-dingin juga, apa merinding-merinding? Keringat-dingin, terus ini memang merinding banget. Berat ya? Berat banget. Berat, rata-rata di pundak itu kelihatannya. Oke, oke. Kaget, kirain, eh, yang mau nanya. Rasanya kayak keringat-ringat, ingin, kayak kita mau pingsan. Budek gitu loh. Oh, pernah. Pernah. Oh, Vitalia pernah? Pernah. Pernah, pernah. Masukan. Aku dulu waktu SMP, itu sempat ada 12, eh, 22 murid. Masukan. Oh, perasukan masal waktu itu ya? Dan salah satunya aku, mungkin murid yang dipresy juga, kalau ada masalah atau apa gitu ya. Sempat lagi ulangan umum, aku emang diliburin anak-anak itu semuanya. Tapi aku diceritain sama saudara aku, sama temen aku, jadi kan aku libur nih. Temen sahabatku tuh, dia juga sama, teman suka, sama kayak aku kansusnya. Tapi pas aku pergi jalan, dia ngamuk, aku dipulang juga ngamuk. Oh, padahal gak di sekolah tuh? Enggak, itu gak di sekolah. Oh, itu emang rasanya badan nyakitin diri, terus ya kayak mudeg gitu ke waktu ingat dingin, kayak gitu. Tapi ketika sadar, gak lupa. Ketika sadar, lupa. Lupa apa-apa yang yang jadinya. Lupa, cuman ceritain, katanya kita ngamuk-ngamuk, kelas, segala macem lah apa. Tapi alhamdulillah sih sekarang. Kalau siluman itu, sebenarnya apakah dia bentuk ketidaksempurnaan seorang manusia, atau memang siluman itu apa sih? Kenapa bisa ada sosok siluman? Kenapa bisa ada sosok siluman? Jadi, pengerjaan yang saya peroleh dari ilmu-ilmu ya, dari kudu saya. Kalau siluman itu memang makhluk astral, yang itu bisa jadi, satu, bisa kutukan, kedua, keilmuan yang tidak sempurna, dan ketiga, memang sengaja dia bikin masalah pengennya seperti itu. Ada tiga hal yang memang dicari, permasalahannya itu sendiri. Kalau manusia, misalnya nih, amir-amir sayang manusia, pengen belajar ilmu bisa menjadi siluman, itu bisa? Nah, jadi gini, bisa. Itu waktu hidupnya juga bisa. Ketika meninggal pun, rohnya ke Allah SWT, tapi jenkorinya masih hidup dan akhirnya menyerupai sesuatu, menyerupai seseorang itu. Tapi ketika jadi siluman, dia bisa berubah-ubah. Tergantung ilmunya dia. Misalnya nih, kehidupannya ketika itu, suka mencari pesugihan. Nah, ketika meninggal rohnya, jasadnya, apa, jenkorinya, bisa berubah menjadi siluman kerah. Siluman, apa, kerbo, kayak gitu-gitu. Aku mau nanya dong, kalau mamanya kan siluman itu bisa berubah menjadi manusia tuh ya? Kalau mamanya di Sumatera tuh saya pernah dengar, cuma dengar doang sih, gak pernah ngeliat. Ada yang namanya Masumai atau apa gitu. Kalau mamanya dia jadi manusia itu ada beberapa yang bisa kita ciriin bahwa, jadi dia suka numpang di truk-truk yang lewat itu loh. Di truk-truk yang lewat. Jadi kalau mamanya ada cewek atau apaan sih? Jadi kaget, kira-kira ini antus, siluman. Jadi kalau mamanya dia itu ciri-cirinya, kalau mamanya ada orang yang menumpang di pikir jalan, kita harus melihat dari ini nih, apa sih nih? Oh, gak ada ininya ya? Iya, katanya gak ada ininya, terus ada beberapa ciri-ciri. Itu kalau saya mau tau, tau gak Pak Ustaz? Benar atau enggak? Kalau mamanya kita lagi ngobrol nih, wah lu siluman ya? Karena dia gak ada ininya, jadi kita bisa tau siluman itu dimana pas manusia. Bisa, jadi dari energi, kalau kita punya mungkin sedikit ilmu tentang ilmu hikmah, bisa mengetahui dengan energinya, dengan energinya aja udah terasa. Misalnya nih, sosok jin atau itu baksa siluman. Semua sih, artinya dari jenis bahasa jin ya, cuman perbedaannya itu menyerupai apa enggak gitu loh. Cuman kalau siluman, itu lebih kuat. Energinya misalnya kita pegang lah, atau energinya itu lebih berat. Lebih berat ke kita gitu. Yang bisa ngerasain cuman yang punya ilmu gitu? Orang awam pun bisa. Orang awam pun bisa, cuman mungkin dari gelagat-gelagatnya kan ketahuan gitu loh. Kalau yang itu benar? Benar, benar itu. Gak ada itunya memang benar itu. Kalau itu gak ada, berarti itu kita bisa curigai bahwa itu siluman. Mau nanya kan? Bisa, bisa jadi ya. Silahkan. Kalau habis kayak kesurupan gitu, pengalaman-pengalaman yang enggak, suka ada yang ngikut gak sih ke rumah, entah untuk dibimpin, entah malah jadi temen, entah malah ngerusak gitu. Mungkin ada pengalaman, ya kemarin kan habis disini juga tuh, tuh pulang ke rumah gimana? Kasih badan pada pegal-pegal aja, cuman suka. Kalau misalnya begitu memang mereka kan tahu kita bisa. Jadi mereka bisa ngikutin kita atau apa. Cuman kita bicara aja gitu, komunikasi satu sama lain. Jadi dia gak akan gimana-gimana sama. Jangan ganggu gitu, jadi jangan ganggu masing-masing, kita doakan aja gitu. Oke, oke. Tapi bentuknya siluman itu... Selalu binatang? Selalu binatang, apakah mungkin siluman? Ada siluman batu. Atau siluman pohon. Benda mati ya? Benda mati gitu. Bisa jadi di Sulawesi itu ada namanya, kalau enggak, parakang apa? Parakang ya, kalau apa ya. Saya lupa, maaf kalau lupa ya. Parakang itu sosok jin atau sebahasa sosok astral yang bisa, dia bisa menyilumankan diri atau merubah sesuatu. Bisa berbentuk babi, kerah, monyet, dan bahkan yang lain-lain. Bahkan bisa berbentuk daun atau mungkin barang-barang. Seperti batu atau mungkin yang lain lah, air dan sebagainya. Itu ada seperti itu. Cara komunikasi dengan siluman itu atau mungkin sama dengan jin? Beda, kalau siluman itu lebih susah. Bahasanya beda. Karena dia enggak sempurna. Jadi sosok astral dia enggak tidak sempurna. Dan itu lebih identik, lebih ke penasaran ya. Artinya wajahnya yang banyak menyerang. Bisa menyerang kita enggak itu? Bisa jadi. Kalau menyerang itu lewat energi yang mungkin panas. Dan itu berbentuk gula api pertama kayak gitu. Nah, kan kalau mau menyerang orang-orang kan ibaratnya orang-orang yang punya masalah gitu ya. Kalau tadi kayak bayi mau lahir gitu, maksudnya kan enggak ada yang salah gitu dalam keadaan suci gitu. Tapi itu dijadikan tumbal. Artinya dia kalau bisa makan mungkin darah persalinan atau bayi yang masih dalam tandungan. Atau bayi yang sudah lahir. Itu menjadikan ilmunya lebih sakti lagi. Seperti Lea itu kalau sesakti itu jadi Rangda. Rangda akhirnya jadi seperti rajanya Lea atau ratunya Lea. Kalau dia sering makan bayi, makan yang dia untuk sesaji memperkuat ilmunya, dia akan berubah jadi Lea, berubah jadi Rangda. Rangda itu lebih kuat lagi. Aku pernah ada kejadian di rumah aku, di atas itu ada api. Persis kayak yang aku lihat waktu aku ngeliat ini gitu. Nah itu ada yang bilang itu hantu api, ada yang bilang itu siluman. Itu apa ya? Ustaz maksudnya, pengen tahu pastinya aja waktu itu aku sempat jadi diketok-ketok sama yang jaga di depan. Terus kita dikasih tahu kalau di atas rumah di atas ada api katanya. Tapi kita ngeliat apinya benar-benar cuma diem di satu gitu doang. Oh satu titik gitu. Itu di Jakarta aku kejadiannya itu. Bisa jadi itu positif atau negatif. Kalau memang itu positif namanya pulung. Pulung itu membawa keberkaan. Jadi itu isarat. Bisa jadi barangkali itu kalau api bisa bergerak-gerak biasanya itu panas pati. Yang itu memang kiriman seseorang yang tidak suka. Jadi bisa dikategorikan juga keteluh ya Pak? Iya, teluh. Oke. Bisa bermacam-macam melewat mungkin keadaan jarum yang jalan, keadaan api yang lewat. Cara untuk menangkal. Nah. Kita akan diganggu sama siluman. Jangan dicapai berkawasan. Kok bareng kita? Gajian ya? Gajian, lihat aja kita bajunya pink-pink. Kayak mau diserebu kebo. Gajian. Saya seperembang. Santai. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Bagaimana cara menangkal siluman tetap di... Late Night Show! Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi.